selamat menikmati dengan mudah ya Anda mencapai cita-cita Anda dengan mudah Anda mencapai harapan Anda dengan mudah Anda mencapai keinginan-keinginan Anda yang terpendam ataupun yang terucap ataupun yang terpikirkan yang baik-baik semoga datang kepada Anda yang buruk-buruk semoga dijauhkan dari Anda dan semoga Anda berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai dengan orang-orang yang Anda kasihi berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi dalam keadaan sehat walafiat selamat, sentosa, sejahtera damai penuh keharmonisan, ketersalingan saling berbagi dan jangan lupa berbahagia karena memang itu yang dicari ya kebahagiaan jadi aktis kes ada bagian tahu sebelum kejadian ada bagian tahu sebelum kejadian jadi aktis kes ini berelemen air ya memiliki kelembutan dan memiliki potensi untuk merabah hati memiliki potensi untuk menyayangi mengasihi sehingga piskes ini handal dalam masalah hati sebenarnya jadi jangan sampai karena pemikiran logis sehingga perasaan tidak terlalu muncul jangan sampai menutupi pemikiran logis itu jangan sampai menutupi perasaan jadi keduanya mesti dipakai begitu ya keduanya mesti digunakan dengan baik digunakan dengan seimbang jangan sampai materi menutupi spirit sayang itu materi itu sementara kenapa jodak piskes ada bagian tahu sebelum dikasih tahu tahu sebelum kejadian itu potensinya potensi ya potensinya begitu karena ada kelembutan jodak piskes memiliki kelembutan kelembutan hati itu gunakan dirasat seseorang yang memiliki kelembutan yang mencintai itu akan lebih kuat daripada yang dicintai pada sesama makhluk jadi ketika kita memiliki pirasat pada pacar kita ketika kita memiliki cinta kepada pacar kita cinta kita lebih kuat daripada cinta pacar kita maka pirasat kita lebih kuat daripada pacar kita itu juga ketika kita mencintai alam maka kita akan mengetahui sebelum terjadi misalkan masalah hujan kita tahu bakal hujan dengan melalui intuisi melalui pirasat dengan lingkungan dan juga begitu ketika kita bisa mencintai lingkungan kita maka pirasat kita terhadap lingkungan itu akan lebih kuat apa-apa yang terjadi di lingkungan itu kita memahami kita mengerti kita mengetahui sebelum terjadi hal-hal hal-hal yang di lingkungan itu sebelum ada peristiwa di lingkungan itu jadi kita akan mengetahui itu karena ada pirasat kita mencintai itu kuat pirasat itu muncul sehingga ketika kita mencintai sesama manusia juga begitu pirasat kita terhadap sesama manusia yang datang kah itu tahu nanti oh ini begini oh ini begitu ini begitu itu karena apa karena kita lepas dari negative thinking tapi itu secara tiba-tiba saja datang spontanitas sifatnya dengan pirasat itu kita bisa tahu tentang alam kita bisa tahu tentang manusia bahkan kita bisa tahu tentang barang bahkan barang seseorang yang kita cintai kita tahu ketika barang itu akan rusak misalnya tiba-tiba kita bilang ke teman kita hati-hati itu hape misalkan takut kehujanan hati-hati dibungkus hapenya nah dia enggak nurut eh benar kehujanan misalkan dibawa di tas ya itu contoh kecil nanti anda interpretasikan saja jabarkan lagi diangan angankan diangan angankan ilmu itu mesti diangan angankan juga maksudnya diangan angankan disini dijabarkan dengan contoh-contoh yang lain dikiaskan dengan contoh-contoh yang lain begitu jadi spirit jodak jodak jodak